Halo assalamualaikum sobat-sobat buat wong desa Sobdesak balik lagi Sobdesak bersama Nyong dan Mas Iwan Kenceng Pasti Neneng berjualangan wong desa Sobdesak 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 kali ini Nyonggoro Mas Iwan Kenceng akan menuju suatu tempat Sobdesak ini tempatnya berada di bawah atau di kaki Gunung Selamat Sobdesak ini adalah kita akan menuju apa namanya wisata lembah rembulan seperti apa Sobdesak ini perjalanan kita mulai dari pertigaan objek wisata Guji Tegal ini ada dua arah untuk menuju ke arah wisata Guji dan untuk menuju ke arah Moga Sobdesak kita mengambil arah untuk menuju ke Moga dan kondisinya sedang udang Sobdes atau hujan seperti apa Sobdesak perjalanan kami untuk menuju ke sana yang pastinya simak terus perjalanan petualangan wong desa sing amburadil ini Sobdesak selamat menikmati 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 Assalamualaikum Sobdes Sobat-Sobat Wong Desa Sobdes, di sini lagi lagi ngobrolnya pencaksilah disit Sobdes Sobat-Sobat Wong Desa kali ini saya Sobdesa ini lagi, aduh cuacanya berbeda saya nggak? eee, kudan atau kudan, mengundang apa? kudangnya Sobdesa Sobdes, ini sejak perjalanan dari pertigaan apa namanya mau ya, saya? Pertigaan Kucik Kucik Tegal untuk mencapai ke Objek Usata apa ini namanya, saya? Objek Wisata Lembah Rembulan mantap Sobdes yang berada di Desa Rembul kecamatannya apa, saya? Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Sekali ini lagi udang-udangan ini menambah suasana, dadinya tambah berapa? dadinya sahdu, Sobdes tapi nggak boleh baca hahaha nggak boleh baca bening-bening, Sobdesa mungkin suasana sahdu, Sobdes kalau ke sini ya, seinggaknya ya ya, bening-bening lah bening-bening, Sobdesa ya Sobdesa ketelah ini kita akan lihat-lihat objek wisata lembah rembulan ini, Sobdesa nanti di sini ada apa saja atau apa namanya, Sobdesa tempat apa saja untuk berfoto ini juga katanya bisa buat bercamping, Sobdesa kita ajak akan ngomong jangan, kita langsung jelajah bareng bersama Petualangan Boong Desa dan sedar dan itu dan mudah kata di pesisik aun dan yang berada di objek usaha lembah rembulan ini seperti apa pokoknya simak terus objek kita akan muter-muter di daerah sini bersama Mas Iwan Kenteng pastinya Sob desa sobat-sobat tapi Sob desa sobat-sobat sebenarnya pengen foto Sob desa Umbeng gawana puyuyub bantongan aku bener-bener pengen foto Sob desa kawas bacak ini kita nanti akan lihat-lihat lagi Sob desa ini pemandangan sangat luar biasa Sob desa karena dibawa kaki gunung selamat Sob desa betul Sob desa sungguh luar biasa Sob desa pemandangan di area objek usaha lembar rembulan ini Sob desa ini yang lokasinya dibawa kaki gunung selamat Sob desa menjadikan objek usaha lembar rembulan waduh sangat luar biasa lah gue asing orang luar biasa gue semikir lagi melaku Sob desa Mas Iwan genceng pastinya Sob desa sob desa ini objek usaha lembar rembulan ini harga tiketnya 5.000 rupiah Sob desa dan parkir 2.000 Sob desa kita akan lihat-lihat lagi seperti apa Sob desa sepertinya kondisi sudah mulai rintik-rintik hujan turun Sob desa jadi kita tetap akan muter-muter terus untuk melihat-melihat objek usaha lembar rembulan ini Sob desa seperti apa Sob desa barangkali Sob desa pengen menginap disini juga ada sebuah penginapan untuk di objek usaha lembar rembulan ini Sob desa lawong kia basing gelang gelong besok desa seperti apa Sob desa pokok tak sambil menikmati kopi silahkan Sob desa menyaksikan petualang kami di petualang desa sing ampura tul dan vlog ya vlog-vlogan beli kena Sob desa was Sob desa kita akan lihat-lihat lagi objek usaha lembar rembulan ini seperti apa Sob desa selamat menikmati Sob desa Sob desa hujan pun semakin gede atau semakin lebat Sob desa jadi kita memilih untuk ngopi ya cengak berapa masyarakat genceng sambil menikmati suasana yang ada di wisata lembar rembulan ini Sob desa ini kondisi hujan semakin semakin nambah sadhu atau semakin dramatis mungkin ya cengak karena bintang masyarakat genceng berarti semakin ampur hadul Sob desa ya Sob desa sobat-sobat wong desa inilah perjalanan kami mengikuti mengikuti lembar rembulan lembar rembulan Sob desa sobat-sobat yang sudah lihat-lihat pemandangan atau suasananya Sob desa pengen membawa keluarga 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 orang-orang yang Sob desa sobat cinta ya Sob desa ini sangat bagus atau rekomendasi Sob desa tapi tetap hati-hati karena kalau hujan ini rada lunyu ya Atau licin Sob Desa? Bukan ke Pelarak Itulah perjalanan kami di Petualaung Desa Sob Desa nanti kita akan jelajah kemana lagi Yang pastinya Kita belum tahu Sob Desa Makanya ikutin terus Petualaung kami Dengan cara tombol trot Bersama like-like komen Dan apabila suka ya Sob Desa Terima kasih dan terima kasih